Pulemi kasus Dugan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Vena Melinda kembali memasuki babak baru. Kemarin, Vena didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Sotapea menjalani pemeriksaan untuk melengkapi BAP di Polda Jawa Timur. Di momen tersebut, Vena pun membeberkan sejumlah bukti dan juga fakta terbaru terkait kasus yang kini membuat Ferry pun menjadi tersangka dan ditahan. Lantas seperti apa belak-belakan Vena Melinda terkait pemeriksaan kesehatannya atas luka-luka yang dialami olehnya atas dugaan tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh suaminya sendiri. Kecewa akan penyangkalan yang dilakukan oleh Ferry Irawan. Benarkah, Vena Melinda pun juga sudah menutup pintu damai dan segera mengurus perceraian dengan pria yang belum setahun ia nikahi tersebut. Jika kasus ini memang akan bergulir ke persidangan, seperti apa reaksi pihak Ferry Irawan atas tertutupnya pintu perdamaian oleh Vena Melinda? Benarkah mereka pun juga akan mengungkap kasus di Bogor seperti yang selama ini seolah diultimatumkan? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Setelah melewati begitu banyak momen penuh drama, Akhirnya, kasus dugaan KDRT yang dialami Vena Melinda kembali bergulir ke babak baru dan semakin panas. Kemarin, Vena ditemani oleh kuasa hukumnya Hotman Paris Sotapea, kembali hadir ke Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan dan juga melengkapi BAP. Vena pun juga membuka semua fakta-fakta hukum terkait luka fisik yang ia alami akibat dugaan tindakan KDRT. Selain rusuknya yang mengalami retak, Vena pun juga membeberkan hasil pemeriksaan dokter terkait luka di hidung yang mengakibatkan pecah pembuluh darah. Bahkan, Hotman pun juga memperagakan seperti apa cara Ferry melakukan tindakan kejinya terhadap Vena Melinda. Vena kasih semua bukti-bukti medis mengenai akibat KDRT. Terutama yang sekarang masih kesakitan adalah dia punya rusuk dan... Tidak benar dan adalah fitnahan dari pihak sana yang mengatakan bahwa itu darah bohong-bohongan. Dan itu sangat kejam. Yang mana coba? Kalau hidung kan ada penjelasannya. Kalau hidung ada penjelasannya panjang. Jadi... Baru kemudian surat keterangan dokter semuanya lengkap. Jadi gini aja, secara medis sudah terbukti ada bukti KDRT-nya secara medis. Bukti medis yang pada saat kejadian itu, live ada saksi, ada saksi live melalui pinjokol yang melihat darah itu bercucuran. Ada beberapa saksi sudah di BIP dan semua mengakui. Mengenai hidung itu dokternya, dokter Lewis Lee, SPB Finnax. Jadi di sini kalau kita lihat, foto OS nasal, tampak fraktur OS nasal, tampak soft tissue swelling di daerah glabela. Ya ini tekan. Ya kan? Begitu ya? Kadang dilempar ya ke ranjang? Enggak, kadang diangkat, didorong. Nanti diangkat lagi, dorong lagi ke kursi. Jadi itu sudah sering terjadi? Ya, atau dibekap sampai nggak bisa nampus. Dibekap juga? Mengingat apa yang terjadi pada 8 Januari 2023 di salah satu hotel di kota Kediri tersebut, Fena pun langsung pucat dan juga gemetar. Masih terbayang di pikirannya bagaimana kengerian yang ia rasakan pada saat itu. Jeritan kesakitan yang tidak digubris oleh Ferry Irawan serta perjuangannya untuk berusaha menyelamatkan diri, namun tetap berkali-kali digagalkan. Hingga akhirnya, Tuhan menjawab doa Fena, petugas hotel dan security datang untuk menyelamatkan dirinya dari tragedi tersebut. Karena saya masih mencintai Ferry, saya masih memberikan kesempatan karena Ferry selalu bilang minta maaf demi Allah, demi Rasulullah. Tidak akan melakukan lagi. Tapi di tanggal 8 Januari 2023, begitu saya berdarah, hal pertama yang dilakukan adalah mau menghapus darah saya dengan handuk. Makanya saya dorong dia. Saya mau telpon ke ibu saya, kemudian saya ambil telpon, dia rebut telpon saya, saya mau ambil telpon hotel di sebelah tempat tidur, dia ambil lagi. Kemudian tidak tahu bagaimana, pasti Allah nolong saya dari keadaan berdarah-darah, saya masih bisa loncat. Padahal dia ngeblok jalan saya, saya masih bisa loncat dan lari keluar. Saya minta-minta tolong, tapi sekali lagi karena hari itu hari Minggu, mungkin penghuni kamar sebelah pada sarapan, jadi saya teriak-teriak, tidak ada yang menolongin. Dan di depan Hotel Grand Surya itu ada acara Car Free Day, sehingga ada suara musik yang begitu kencang. Akhirnya saya sampai ke ujung lift, karena kamar 5.11 sampai ke ujung lift itu cukup jauh. Jadi saya pencet lift, tidak terbuka, tapi pas saya nengok ke sini, dari arah situ, dari arah lift barang, ada mbak-mbak janitor. Saya bilang, mbak, tolongin saya, mbak, saya sambil berdarah, tolongin saya, panggil polisi, panggil polisi. Tapi rupanya mbak-mbak itu disuruh menjauh sama Ferry. Itu pun saya tahu setelah penyidik kasih tahu kan kelihatan dari CCTV. Dia pergi begitu, dia pergi yang saya ingat adalah saya harus ambil handphone, karena pada saat itu saya ambil handphone yang salah, bukan handphone yang ini yang ada nomor semua keluarga. Saya lari lagi ke kamar. Saya ambil handphone begitu, saya ambil handphone, dia ambil lagi. Kemudian di situ saya lihat muka dia sudah benar-benar beringas, karena saya sudah lari-larian. Nah, saya didorong ke ujung tembok. Nah, disitulah saya pikir saya sudah lewat. Tapi begitu dia mau nyerang saya, saya tetap matanya Ferry. Saya bilang, jangan bunuh saya. Jangan bunuh saya. Ingat, kamu punya ibu perempuan. Kamu punya adik perempuan. Dan di saat saya bilang ibu perempuan, memang dia kayak terdiam gitu, kayak sadar. Dan secepat itu saya ambil lagi handphone saya di tempat tidur. Saya langsung pencet berapapun nomornya dan alhamdulillah kepencet video call. Saya bilang, tolong mas, tolongin. Dia pikir saya kecelakaan. Saya bilang, enggak. Saya ini disakitin sama suami saya. Dan yang lebih mengerikannya, dugaan tindak kekerasan yang dialami Fena Melinda diakuinya sudah beberapa kali terjadi selama tiga bulan belakangan ini. Menurut Fena, Ferry kerap kali melakukan hal itu di ruangan tanpa CCTV, bahkan di sebuah hotel di Medan pada tahun 2022. Hingga akhirnya, Fena pun juga mengalami luka retak di bagian rusuknya. Hingga kini, masih sulit untuk menjalankan aktivitasnya. Selama tiga bulan terakhir ini, memang kalau kekerasan fisik itu selalu dilakukan di dalam ruangan yang tidak ada CCTV. Kalau di rumah itu di kamar, di kamar pribadi. Dan kalau kekerasan yang di hotel itu sudah dua kali. Yang pertama di hotel di Medan. Dan itu memang saya tidak melaporkan. Karena saya ada acara. Jadi saya masih memaafkan. Yang di Medan pertama kali tanggal berapa? Itu 17 November. 17 November ya? Dan 2022 ya? Yang kedua tanggal? Yang kedua kalau di hotel itu ya di Kediri itu. Di Grand Surya di tanggal 8 Januari 2023. Dan itu memang model terbaru ya. Maksudnya biasanya kan saya di backup seperti tadi. Di backup berdiri? Di pitting lah istilahnya. Di pitting? Sampai saya tuh nggak bisa bergerak. Yang di tanggal 8 itu, itu gaya terbaru mungkin ya. Jadi saya diangkat, didorong ke tempat tidur. Kemudian saya ditindih di daerah perut. Tangan saya seperti yang diperagakan tadi, dipegang. Dan memang kepala saya dikunci pakai jidatnya. Dia menangkap. Kepalanya dikunci pakai jidat? Iya. Jadi kepala saya nggak bisa bergerak karena dikunci pakai jidatnya. Dan di tekan sedemikian keras. Sampai saya waktu memandang langit-langit atap hotel itu kan putih ya. Tapi saking kerasnya tuh kayak satu, dua, tiga, tiga. Sampai saya tuh gelap. Dan saya ngerasa itu tulang hidung saya tuh geser. Makanya saya bilang, Abi, Abi ini patah nih kayaknya patah. Nah begitu dia lepas, saya berdiri itu darah ngocor. Jadi kalau dokternya sih menyimpulkan sepertinya pembuluh darah saya yang pecah. Jadi bukan hidung saya yang patah. Sampai hari ini dia belum bisa full kerja akibat KDRT tersebut. Yaitu masih ada retak di rusuknya masih kontinu dirawat. Kalau itu dari versi bufet ya sah-sah saja nggak ada masalah. Tapi tentu kan kita semua ini mengacu kepada berita acara pemeriksaan. Dalam berita acara pemeriksaan Pak Ferry mengatakan tidak ada penganian, tidak ada pemukulan. Nah nanti proses itu atau fakta-fakta itu akan diuji dalam persidangan, dalam agenda pembuktian nanti di persidangan. Jadi ranah pembuktian itu adalah untuk menguji fakta-fakta dari kedua belah pihak. Menguji dari alat bukti-alat bukti dari kedua belah pihak. Nah nanti hakim akan mengambil kesimpulan. Kecewa akan penyangkalan yang dilakukan oleh Ferry Irawan. Benarkah Fena Melinda pun sudah menutup pintu damai dan akan segera mengurus perceraian dengan pria yang belum setahun ia nikahi tersebut. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo saya Dua Dika, jangan lupa untuk saksikan Intense dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow! Intense! Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Penyangkalan yang terus dilakukan Ferry Irawan tidak pelak membuat Fena Melinda pun merasa sangat kecewa. Bahkan sejak tragedi 8 Januari terjadi, Ferry pun tidak mengakui perbuatannya di depan para petugas hotel maupun pihak kepolisian. Semua itu berbanding terbalik dengan usaha Ferry selama ini yang sudah tiga kali meminta maaf. Bahkan Ferry pun juga pernah bersimpu di kaki Fena hingga mengirimkan video penyesalannya sambil menangis. Hal tersebut yang akhirnya mendorong Fena untuk menempu jalur hukum. Sempat beredar kabar bahwa Fena akan mencabut laporan. Namun dengan tegas, ia pun menyatakan bahwa proses hukum akan berlanjut sekalipun sudah memaafkan Ferry atas segala perbuatannya. Ferry bilang, saya lihat banget bagaimana dia mengatur semua ekspresi dan body language-nya. Dia bilang, ini bukan saya. Saya nggak tahu apa-apa. Di situ saya benar-benar ngerasa kaget, kecewa. Karena saya pikir kalau suami, anggaplah kilaf. Tapi dia tidak akan pernah menghalang-halangi saya untuk saya minta tolong. Baik lewat handphone maupun telepon. Tapi saya masih menunggu. Apakah kalau polisi yang datang, dia akan berkata yang sama atau berkata yang jujur? Tidak lama kemudian Pak Yanuar dari Intel Kapolresta Kediri datang, ditanya lagi Pak Ferry ada apa. Dia masih bilang dengan mempersiapkan diri dan mimik. Wah saya nggak tahu. Bukan saya. Makanya pada saat Pak Yanuar tanya, Bu Fena, ini masih internal suami dan istri. Mau damai atau mau lapor polisi? Detik itu juga saya memutuskan saya mau lapor polisi. Karena saya merasa saya terancam. Apakah mungkin kalau orang sudah tidak mengakui salah, kemudian saya masih pulang bersama-sama dengan satu mobil, masih tidur bersama-sama di satu kamar. Tentunya sebagai perempuan saya takut. Bukti lain yang dikasih tadi adalah rekaman video dari... Siapa sih nama suami? Gue lupa. Dari Ferry. Tidak tahu. Yang berisi, yang dibuat video itu di dua sekitar tanggal 8 atau 9, padahal saya sudah dilaporkan polisi. Yang isinya minta maaf. Ya. Kalau orang tidak berbuat salah, ngapain minta maaf? Ferry itu kirim surat ke penyidik. Ke penyidik dengan mengatakan, Saya masih cinta. Saya mau ketemu Fena. Minta polisi dipertemukan. Tentu polisi bertindak fair. Tadi suratnya ditunjukkan kepada Fena. Dan Fena menjawab tegas, No, saya tidak mau ketemu lagi. Jadi, isu-isu di luar bahwa perdamaian akan dibuat itu tidak benar. Benar gak? Enggak akan berdamai? Saya memaafkan, tapi kasus hukumnya terus berjalankan. Artinya tidak akan berdamai secara hukum? Iya. Kalau memang Ibu Faye sudah memaafkan, Kami juga mengucapkan terima kasih. Tetapi di sisi lain, Alangkah lebih baiknya, Maaf-memaafkan itu dapat dituangkan dalam upaya perdamaian. Itu kan jauh lebih baik. Tetapi sekali lagi, Ibu Faye ataupun Pak Ferry itu memiliki hak. Kan begitu? Ibu Faye memiliki hak untuk tetap melanjutkan perkaranya. Pak Ferry memiliki hak untuk melakukan pembelaan terkait perkara yang sedang dihadapi. Beberapa hari awal gitu, Saya masih mengharap, Karena Ferry kan pulang sebetulnya tanggal 7. Saya masih mengharap Ferry itu jujur sama keluarganya. Saya masih mengharap Ferry itu bisa bicara kebenaran. Karena saya awal mencintai Ferry, Karena saya anggap dia hijrah kan. Orang yang hijrah harusnya orang yang jujur. Terutama kepada Allah, Dan pasti terhadap dirinya sendiri, Apalagi terhadap keluarganya. Tapi ternyata, Semakin hari saya lihat, Kayaknya keluarganya gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena Ferry tidak bicara yang jujur. Jadi, Saya juga mengerti bagaimana kondisi keluarganya, Kalau gak ngerti cerita yang sebenarnya, Pasti jadi kemana-mana kan. Ya memang semua kuncinya di Ferry. Dugaan kekerasan yang dialaminya selama berbulan-bulan dari sang suami, Membuat Fena Melinda pun juga merasakan kesakitan fisik, Dan juga sikis yang teramat sangat. Kesakitan itu pula, Yang membuat cinta Fena yang awalnya begitu meletup-letup pada Ferry Irawan, Sontak saja luntur, Dan juga surut ke titik terendah dengan sendirinya. Ya, Fena yang awalnya begitu bucin kepada Ferry, Kini justru meradang kepada sang suami, Yang menikahinya pada Maret 2022 lalu. Hal ini pun ditandai dengan sikap tegas Ibunda Feral, Yang kiat mantap bercerai dari sang suami. Hal itu pun juga dibuktikan, Dengan langkahnya untuk segera mendaftarkan berkas gugatan cerai, Ke pengadilan agama. Saya mau cerai, Tapi saya belum cukup berani, Karena saya malu awalnya. Karena saya baru menikah belum setahun, Tapi yang mendominasi adalah, Saya itu cinta banget sama Ferry. Tapi di tanggal 8 Januari, Pada saat dia tidak mengaku dua kali, Dan dia menghalang-halangi saya, Pada saat saya meminta pertolongan, Fix buat saya bang, Bukan imam yang saya cari. Jadi saya pikir cerai itu, Dari awal, Dan saya lebih yakin lagi, Sekarang tinggal masalah prosedur, Secara birokrasi, Atau secara administrasi aja, Yang tinggal saya penuh. Artinya, Niat kamu sampai hari ini cerai? Betul. Itu jawabannya? Sebenarnya sudah disiapin. Sudah disiapin. Tadi kan sudah, Ini kan lagi, Persiapan draft juga. Kita jangan berandai-andai terlebih dahulu, Begitu loh. Kalaupun nanti, Gugatan cerai tersebut sudah dimasukkan, Baru kami bisa menentukan, Bagaimana untuk menghadapinya, Begitu loh. Sampai pada hari ini, Pak Ferry selalu mengatakan, Kalaupun digugat cerai, Pak Ferry belum mau, Untuk menerima gugatan cerai tersebut. Begitu loh. Makanya, Pak Ferry masih berharap, Ada upaya, Bagaimana berdamai. Jika kasus ini memang akan bergulir ke persidangan, Seperti apa reaksi pihak Ferry Irawan, Atas tertutupnya pintu perdamaian dari Vena Melinda. Benarkah, Mereka pun juga akan mengungkap kasus di Bogor, Seperti yang selama ini diultimatumkan. Pemirsa Intense Investigasi, Jangan lupa untuk like, Subscribe, Dan juga share channel Youtube ini. Setelah kemarin, Vena dan kuasa hukumnya Hotman Paris Sutapea, Membuka bukti-bukti baru dalam pemeriksaan BAP tambahan di Polda Jawa Timur. Pihak Ferry Irawan pun seolah tidak ingin tinggal diam. Kuasa hukum Ferry pun masih tetap mempertanyakan, Bahwa hal itu memang diakibatkan karena kekerasan fisik, Atau karena hal lainnya yang akan mereka buktikan di persidangan. Lantas, Jika kasus ini memang akan bergulir hingga ke persidangan, Benarkah pihak Ferry Irawan pun akan buka-bukaan, Termasuk perihal permasalahan di Bogor, Yang selama ini mereka utarakan. Kalau masalah pembuluh darah yang pecah itu kan nanti kita akan buktikan di pengadilan, Kenapa pembuluh darahnya bisa pecah? Kalau dalam bahasa kedokteran itu kan pembuluh darahnya pecah, Tapi kalau dalam bahasa sehari-hari itu kan terjadi mimisan, Ya kan? Makanya kita akan buktikan, Apakah darah yang keluar dari hidung itu, Akibat apa? Kan begitu. Karena kalau kita melihat apa akibat dari mimisan itu, Salah satunya adalah bisa stres, Kesenggol, Bahkan bisa saja kemasukan jari, Begitu loh. Karena apa? Pembuluh darah dalam hidung ini kan tipis. Ya, Nanti kita akan hadirkan juga ahli THT, Begitu. Kami akan fokus dalam proses pembuktian nanti ya. Proses persidangan ini kan yang paling penting adalah di proses persidangan nanti. Itu kan fakta-fakta akan dibuka di sana. Semua alat bukti akan diuji dalam proses persidangan nanti. Dalam proses pembuktian yang nanti akan dilangsungkan di pengadilan, Begitu loh. Nah, bagi kami begini. Kami yakin kok dan percaya bahwa, Tindak pidana yang diduga dilakukan, Yang dihadapi oleh Pak Ferry ini, Bisa nanti kami akan buktikan bahwa, Tidak seperti yang ada di media-media atau di berita-berita. Yang pertama begini. Apakah benar hidung dari Ibu Faye itu patah atau tidak? Kan begitu. Nah, sudah terkonfirmasi melalui salah satu media bahwa hidungnya ternyata tidak patah. Maka kami berharap pasal 44 ayat 4 undang-undang PKDR itu dapat diterapkan. Yang ancaman hukumannya hanya 4 bulan. Mengenai adanya ancaman di luar atau saingur bahwa, Kalau kamu tidak cabut, saya akan bongkar kasus kamu di Bogor. Fena menantang, silahkan bongkar kasus apa, karena tidak ada kasus. Sekali lagi, kita harus melihat apa statement saya pada waktu itu. Pada waktu itu saya tidak pernah menyebutkan siapa sih yang sedang memiliki kasus di Bogor. Kasus apa yang ada di Bogor kan saya tidak sebutkan. Iya kan? Nah, sekali lagi, Pak Ferry dengan Bu Fena ini kan suami istri. Tentu ketika suami istri saling memiliki, Tahu satu dengan yang lain itu saling mengetahui begitu loh. Nah, ketika nanti Pak Ferry memang merasa terpojokkan dengan berita-berita yang ada, Lalu kemudian aib-aib itu semakin dibuka. Pak Ferry kan juga punya hal untuk melakukan pembelaan diri. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Intense Investigasi. Terima kasih telah menonton!